Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman di channel youtube saya dan juga seluruh pengguna net1 indonesia ya Yang ada dimanapun berada dan sudah menemukan video saya ini Hari ini hari minggu tanggal 23 Juni 2019 jam 21 lebih 40 menit 34 detik waktu Indonesia Barat Ya sudah jam 9 malam lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat Oke baik di hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk memilih-milih ya Atau juga untuk anda yang sudah punya net1 Tapi ingin seseorang saja atau beberapa orang saja yang connect Jadi yang lain tidak bisa connect Pemecahannya adalah dengan menggunakan kata Mac ya Mac M-A-C Jadi dengan kita menyimpan Mac dari nomor HP atau juga laptop yang sudah kita simpan gitu Nanti wifi hanya akan tersimpan pada laptop atau juga pada HP tersebut ya Jadi gampang Nah untuk mengetahui Mac Wifi dari perangkat kita atau dari laptop kita atau dari HP kita itu sangat gampang ya Ini yang saya contohkan adalah dari handphone Samsung J2 Prime ya Nah caranya kalau kita ingin tahu berapa sih Mac dari Wifi HP kita Itu silahkan kita pergi ke setting ya Tidak saya tunjukkan di video ini Tapi cukup dengan penjelasan ya Silahkan masuk ke menu setting di HP Samsung Anda Kemudian masuk di bagian paling bawah itu ada about device ya Atau tentang perangkat kalau dalam bahasa Indonesia Setelah about device disini ada status ya Kemudian di status itu ada tulisannya Wifi Mac Address ya Atau alamat Mac dari Wifi yang ada di handphone kita Nah kita tulis atau kita simpan Wifi kita Agar bisa nanti kita masukkan ke dalam Wifi Mac Address kita Kita akan coba ya untuk menyimpannya Ini di HP saya yang saya simpan adalah C0 kemudian titik 287 Kemudian titik 2EB Kemudian titik 2EB Kemudian titik 2D8 Terus juga titik 2 7D Nah ini dia 7D Kalau sudah berarti ini adalah Mac Address Atau Mac Wifi Address Dari handphone Samsung saya ya Samsung J2 Prime Nah kalau sudah kita simpan Mac Addressnya ini Kita copy tidak apa-apa Terus kita akan menuju ke Kita menuju ke koneksi Jadi peralatan kita atau komputer kita Kita masukkan dengan Wifi agar terkoneksi Ya tunggu sebentar Kalau sudah terkoneksi Berarti sudah bisa masuk ke dashboard dari router NetOne ya Oke sudah masuk berhasil Sekarang kita buka browser Kita masukkan 192.168.1.0.1 ya Enter Kita masukkan seperti biasa Username dan passwordnya Jangan sampai salah Ini passwordnya Kita klik login Nah disini nanti kita langsung masuk ke menu Wifi ya Di menu Wifi Setelah itu kita masuk ke Mac Filter Dari Mac Filter ini kita buat enable atau allow Kemudian disini ada Wifi Mac ya Ini ada dua yang dulu pernah saya buat Sekarang saya tambahkan baru Add new Terus saya paste Ya tadi kan saya buat Yang ada disini kan saya copy nih Saya copy Kemudian saya paste Klik kanan paste Setelah itu saya klik apply Maka akan dimasukkan ke dalam daftar Mac Filter yang bisa connect di router Wifi kita Kita tunggu sebentar Oke Successfully Nah kita masukkan lagi allow disini Nah ini dia Make address dari HP kita Tadi itu D87D D8 Nah disini ya Kita kasih centang Jadi setelah itu kita Klik apply ya Nah kalau dengan dalam kondisi begini Maka Wifi address Make addressnya Yang hanya bisa connect di router Wifi kita itu adalah Yang C087EB7E yang kita masukkan tadi Sementara di atas ini ada 2 Make address Ini tidak akan bisa connect Karena tidak kita conteng ya Setelah kita conteng Salah satu atau semuanya Yang mau connect Kita klik apply Iya Kita apply Nah kalau sudah selesai Ada tulisan setting applied successfully Berarti sudah masuk ya Kita klik ok Maka nanti Yang akan ter Connect dengan Router NetOne kita adalah HP yang ada Make addressnya yang kita masukkan tadi ya Sekarang kita akan coba Masukkan ke HP saya Oke sabar ya Kita akan cek Device mana yang connect Kita akan masukkan Ini di NetOne Plasma Terkoneksi Connected Sudah terkoneksi Sudah terkoneksi Wifi Dari Ini kita ya Sudah ada disini Kita akan coba cek untuk Apa namanya Buka Youtube Apakah bisa Mudah-mudahan bisa nih Pasti bisa Karena setelannya sudah masuk Oke Berbunyi Sudara-sudara Dan berarti Ini sudah bisa Sudah masuk ya Oke Tuh Benar kalau gak percaya Denger ini Ya itu tadi Suara dari HP Saya Berarti sudah masuk ya Ya ini dia Di MacFilter Terus kalau misalnya Ada peralatan yang tidak Dimasukkan ke dalam MacFilter ini Apakah Bisa connect Tidak bisa Ya sebagai contoh Ini saya mau Connectkan disini NetOne Dengan Komputer saya Apakah dia bisa masuk Dia akan Checking network Requirement Akan muter-muter disini ya Anda bisa lihat Di komputer saya Komputer saya Tidak bisa masuk Ke Wifi NetOne Plasma Karena Make address Dari Wifi Yang ada di komputer saya Ini Tidak saya Masukkan Kalau misalnya Pengen dimasukkan Ya Harus Saya masukkan disini Sekarang kita Oke Kita connectkan Saya akan masuk Ke Access point Yang satunya Oh kita Konekkan dulu ya Oke Sorry Pantesan Tidak masuk Ya Kita Konekkan Kita masuk Ke UBNC Oke Ya di UBNC Ini juga Saya buat Sistem Apa ya Sistem Make address Kalau disini Ada HCL Ini Komputer Youtuber Nah ini Make address saya Ini saya Blok Saya copy Nanti kita akan Masukkan di Router Net1 Yang paling bawah Kita buang Kita save Oke Kita klik apply Nah disini Kita tambahkan Ya Wifi kita tadi Punya saya Yang ini Kita block Kita copy Kemudian Kita masukkan disini Kita paste Kita klik apply New rules cannot be repeated Coba kita cek dulu ya Oke Sudah saya masukkan ini A161 Oh ya Sudah saya masukkan Ternyata Tapi tadi tidak saya conteng Nah sekarang saya conteng Kita klik apply Ya protes Proses berhasil Kita klik Ini Sekarang Net1 security Net1 plasma Kita coba Kita coba Konekan apakah Bisa terkoneksi Kalau masukkan password Next Ya Kita klik Dan Alhamdulillah Dia bisa masuk ya Kenapa bisa masuk Karena memang Sudah dimasukkan tadi Make address nya Disini kita masukkan Jadi mereka aman Caya sentosa Ya Back sound nya habis Kita puter lagi Berarti videonya sudah lebih dari Satu Apa ya Satu 10 menit lebih Oke Ternyata Alhamdulillah Ternyata bisa Connect Kita coba Untuk buka Google Youtube Aja Disini muncul Internet access Atau kita buat Google Aja Ya Connect Ya Safe Connect Oke Ini dia Cara kita Bagaimana Cara untuk Apa namanya Mengamankan Wifi kita Agar orang lain Tidak bisa masuk Yaitu dengan Cara kita Mengunci Mac filter Mac filter Itu adalah Alamat Dari Wifi Mac Yang ada Di setiap Rangkat Baik itu HP Laptop Atau juga Komputer Itu peralatan Peralatan Zaman sekarang Sudah ada Mac filternya Yang bisa terhubung Dengan Wifi Dan semuanya Tidak sama Dengan Mac filter ini Dijamin Aman sentosa Dunia Akhirat Tidak akan Pernah ada Orang yang Bisa masuk Kedalam Mac filter Ini Oke Demikian tadi Informasi dari saya Tentang bagaimana Cara kita Untuk Mengamankan Wifi kita Dengan Menggunakan Mac filter Memang untuk Orang-orang Yang belum Berkecimpung Dalam dunia Internet ini Agak sedikit Bingung Tapi jangan lupa Kalau anda Bingung Hubungi saya Di 082375499576 Atau juga Di 08117903576 Jangan lupa Subscribe Aktifkan tanda lonceng Like Share Dan beri komentar Di bawah video Dan bagi anda juga Yang ingin Membeli Peralatannya Tuan Atau juga Ingin memasang Internet Atau Wifi Ingin Membeli Pulsa Kuota Ingin membeli Pakai data Yang unlimited Satu bulan Satu minggu Atau yang dua hari Atau apa saja Silahkan Yang berhubungan Dengan netone Dan juga internet Atau juga Ingin pasang Wifi Silahkan anda Hubungi saya Sekali lagi Terima kasih banyak Kata perhatiannya Dan kita kembali Ke Ke program berikutnya Akhirnya Langsung dari Dusun 4RT17RW9 Desa Sumber Hadi Kecamatan Melinting Lampu Timur Saya Tommy Bastomi Undur diri Selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya